Hai say, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Nah, di video kali ini, Monica ingin membuat dessert box Kita cuma pakai dua bahan Yuk ikut terus video lengkapnya ya Dan tonton sampai habis Bahan yang digunakan adalah Nah, oke say, kali ini aku pakai biskuit mari Ini seperti biasa ya Kita pakai biskuit mari, ini merek Hongwan Dan ini ukuran 100 gram Kita mau cobain pakai satu bungkus aja Nah, jadi ini aku beli harganya Rp 4.500 Ini kita pakai satu bungkus Nah, untuk bahan kedua Di sini aku pakai maifla rasa vanilla Jadi yang kemarin aku buat yang rasa coklat Kali ini aku mau buat yang rasa vanilla Ini kita pakai satu bungkus ya Cara membuat Nah, oke say, kali ini kita pakai dua bahan juga Bedanya ini pakai vanilla ya Yang vanilla, biasanya aku pakai yang coklat Ini kita buka kemasannya seperti ini Kemudian seperti biasa Ini kita hancurkan manual pakai plastik ya Ini pakai plastik aja Kemudian kita toko-toko ya Kita hancurkan manual Kalau misalnya punya blender Lebih mantu lagi Lebih praktis lagi ya Tinggal di blender, dihaluskan Ini tinggal gebuk-gebuk aja Kita masukkan ke dalam plastik Seperti ini Nah, ini udah mulai hancur Nah, ini udah hancur merata Nah, lebih kurang seperti ini Tuh Kemudian di sini aku tambahkan Sebanyak 200 ml air panas Dan kemudian ini kita buka kemasan maiflanya ya Untuk maifla ini Ini bisa kita dapat di toko bahan kue Atau sekarang di supermarket Bahkan di Indomaret atau Alphamart juga banyak ya Harga satu bungkusnya aku beli 5.000 rupiah Jadi kalau untuk teman-teman yang gak suka ribet-ribet Bisa dicoba pakai ini ya Tapi kalau menurut teman-teman kurang manis Bisa ditambahkan gula ya Oke, ini kita larutkan seperti ini Ini kita aduk-aduk Oh ya, ini pakai air panas ya Tapi bisa juga kalau misalnya teman-teman mau Dimasak juga bisa Tapi kita no kompor ya Jadi kita pakai air panas aja Nah, ini kita larutkan sampai merata Tuh, lebih kurang seperti ini Tuh Ini gak terlalu kental kali Dan gak terlalu cair kali Jadi menurut aku ini sedang juga Jadi pas takarannya Kemudian kita siapkan tempat dessert box Disini aku beli yang biasa ya Aku beli di tempat toko bahan kue Ini harganya 5.000 rupiah Kemudian ini kita masukkan Biskuit mari Yang udah kita hancurkan tadi Udah kita haluskan tadi Ini tinggal kita ratakan Kita tekan-tekan dengan menggunakan sendok ya Kita padatkan seperti ini Kalau gak mau melebur Bisa ditambahkan margarin atau butter ya Ini tinggal kita oleskan aja Atau kita tuangkan seperti ini Tapi tips dari aku teman-teman Untuk nuangkannya jangan langsung Sekali gesbir gitu ya Soalnya nanti hancur gitu ya Langsung lumer semuanya Jadi ini kita perlahan-lahan pakai sendok Kita taburkan aja kayak gini Tuh ini kita dudukin semua Sampai rata ya Nah oke Kemudian disini aku masukin ke dalam Lemari es ya Kita masukin ke dalam lemari es Nah lebih kurang aku masukin Sekitar satu jaman Supaya lebih set lagi Bisa ditaruh bisa enggak ya Bisa taruh lemari es bisa enggak Ini biar cantik ya Teksturnya biar cantik juga Tuh ini kita tuangkan aja Semuanya seperti ini Oke ini lapisan berikutnya Ini tinggal kita padatkan lagi Kita taburin lagi Jadi fungsi tadi Ditaruh di lemari es Supaya Lapisannya bisa rapi ya Soalnya kalau enggak Nanti jadi buyar Atau terburai ya Oke ini langsung aja Kita ini kita ratakan Kemudian yang terakhir Ini kita Masukkan lagi ya Kita tuang lagi Flahnya Kalau misalnya teman-teman rasa Ini kurang manis Bisa ditambahkan gula Tapi menurut aku Aku enggak terlalu suka manis Jadi kita Enggak usah pakai gula ya Tapi ini menurut aku udah manis Kalau misalnya terlalu manis sekali Nanti takutnya enak ya kan Nah ini kita Tuang-tuang aja Semuanya seperti ini Dan kemudian disini Aku tutup Dan kita masukkan Ke dalam lemari es Lebih kurang 3 jam ya Oke Nah ini lebih kurang hasilnya Nah untuk hiasan Disini aku letakkan lagi Biskuit marinya Seperti ini Lebih kurang kayak gini ya Tuh Lebih kurang seperti ini hasilnya Tuh Ini mantul banget Dan lumayan rapi ya Setnya jadi lumayan rapi Sekarang kita masukin Bahannya bertahap Ini meskipun dua bahan Aku jamin ini enak Enggak kalah sama Desebok-desebok lain Dan ini juga Salah satu favorit aku Mudah buatnya Gampang banget Kita enggak perlu Libet-libet lagi ya Tuh Mantul banget Lembut Kalau misalnya Enggak mau terburai Teman-teman Bisa pakai butter Ya Butter yang dilelehkan Ke dalam margarin Eh ke dalam regal Atau marinya ya Ke dalam biskutnya Hmm Enak banget Dijamin Nagihin Karena ini Udah ditaruh kulkas Jadi Rasanya tuh Kayak ada rasa Es krim vanilanya gitu ya Hmm Enak Ini anak-anak Pasti suka Dan buatnya juga Simple ya Hmm Endulita Wajib dicoba Oke teman-teman Mungkin itu aja Video dari Monika Suryani Semoga resep ini Bermanfaat ya Dan nantikan video-video Selanjutnya Jangan lupa untuk Menklik tombol subscribe Dan Maktifkan notifikasi Atau loncengnya Terima kasih Nantikan video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih